Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Biber Pusat Channel Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam Kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam Untuk pertama kita akan jelaskan tentang Kerajaan yang bercorak Hindu Untuk kerajaan yang bercorak Hindu Pertama ada Kerajaan Kutai Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara Yang ketiga ada Mataram Keempat Kediri Kelima Singosari Keenam Majapahit Saya ulangi Ada Kutai, ada Tarumanegara Ada Mataram Kediri, Singosari, dan Bancapahit Untuk Kerajaan Kutai Kutai itu didirikan tahun 400 Masehi Di tepi sungai Mahakam Kalimantan Timur Di tepi sungai Mahakam Kalimantan Timur Nah Kutai terkenal dengan sebutan Kerajaan Hindu tertua di Indonesia Ya karena berdirinya tahun 400 Masehi Kemudian Raja Pertamanya saat itu ada Raja Kudungga Nah Raja yang terkenalnya ada Raja Mula Warman Saat itu ketika dipimpin Mula Warman Masyarakat atau rakyatnya mahmur sejahtera Peninggalannya berupa Yupa Nah Yupa itu adalah prasasti yang bertuliskan pada tiang batu Sebutannya Yupa Kemudian untuk kerajaan yang Hindu kedua Itu ada Raja Tarumanegara Kerajaan Tarumanegara saat itu rajanya ada Raja Kunawaman Raja Tarumanegara kerajaannya itu disebut dengan Kerajaan Hindu tertua di Jawa Atau kita sebut juga Kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia Kemudian didirikannya pada abad kelima di Lembah Citarum Jawa Barat Jadi ini yang pertama di Pulau Jawa Sebutannya Kerajaan Hindu tertua di Jawa Saya ulangi ya Kalau Kutai itu Kerajaan Hindu tertua di Indonesia Sedangkan Tarumanegara Hindu tertua di Jawa Atau di Pulau Jawa Raja yang terkenalnya yaitu Purnawaman Kemudian yang peninggalan-peninggalannya saat itu ada Prasasti Kebun Kopi Prasasti Jambu, Prasasti Muara Ciantan dan Tugu Kemudian ada Prasasti Pasir Awin Nah Kerajaan yang ketiga Itu ada Kerajaan Mataram Hindu Kita biasa sebutnya Kerajaan Mataram Kuno Kenapa? Karena Kerajaan Mataram itu ada yang Hindu juga ada yang Islam Untuk Kerajaan Hindu sama aja dengan Kerajaan Mataram yang Kuno Didirikan di daerah Yogyakarta Raja yang pertama ada Raja Sanjaya Masa kejayaannya saat itu Raja Balitung Kemudian peninggalannya Prasasti Canggal Nah Prasasti Canggal itu didirikan Persebahan Lingga Siwa Yang di atas Bukit Kunjara Kunja Kerajaan bercorak Hindu lainnya Yaitu yang selanjutnya ya Ada Kerajaan Kediri Kerajaan Kediri didirikan di sekitar Sungai Branta, Jawa Timur Masa kejayaannya saat itu yang diberintah oleh Raja Jayabaya Nah ada Ramalan yang terkenal yaitu Ramalannya Namanya bernama Ramalan Jongko Joyo Boyo Untuk peninggalannya ada peninggalan Prasasti Panumbangan Kemudian Prasasti Hantam Kemudian ada Prasasti Jepung Ya Prasasti Jepung ini ya Nah pada saat Kerajaan berdiri itu mengalami masa kehancuran Yaitu saat Raja Kertajaya itu Ken Arok Menyerang membunuh Bupati dari Kediri yaitu Tunggul Ametung Kemudian pada saat ini Kertajaya terus mengalami kehancuran Kerajaan berdiri juga hancur Lahirlah Kerajaan Singosari Nah Singosari didirikan pada tahun 1222 oleh Ken Arok Di Jawa Timur Yaitu di Singosari Malang, Jawa Timur Masa kejayaannya saat itu diberintah oleh Raja bernama Raja Kertanegara Nah Raja Kertanegara ya Untuk peninggalannya saat itu ada Candi Jago Yang termasuk makam dari Wisnu Wardana Kemudian ada Candi Kangenan yang termasuk makam dari Ken Arok sendiri Ada Candi Singosari termasuk dari makam Raja Kertanegara Terakhir untuk Kerajaan bercorak Hindu Ada Raja, ini kerajaannya ya Ada Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya Tahun 1294 di Mojokerto, Jawa Timur Masa kejayaannya saat itu Raja Hayam Murug Nah Hayam Murug Hayam Murug itu namanya lainnya atau artinya ayam jantan muda Jadi ini pada saat itu dibantu oleh patih yang terkenal dengan nama patih gejah mada Patih gajah mada Patih gajah mada sendiri mempunyai sumpah amukti Yaitu sumpah palapa atau sumpah amukti palapa Tekannya adalah menyatukan nusantara Nah pada saat Kerajaan Majapahit ini sudah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di daerah Seperti di negara Thailand dan Myanmar dan sebagainya Nah untuk peninggalan-peninggalannya ada kitab Suta Soma Kitab Soma itu karangan dari Putan Tolar Di dalam kitab Suta Soma tersebut Mas ingat ya Itu kita memperoleh simboyan untuk negara Indonesia sendiri Ada simboyannya Yusemboyannya yaitu Bineka Tunggal Ika Kemudian peninggalan lainnya ada Candi Panataran Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Bercorak Buddha Untuk Kerajaan Bercorak Buddha Yang pertama ada Kerajaan Holing atau kita sebut juga Kerajaan Kalinga Yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya Untuk Kerajaan Holing atau Kalinga pada tahun 618 sampai 906 Masehi Nah tepatnya di daerah Jawa Jadi sekitar tahun 618 sampai 906 Masehi Pada tahun 647 Masehi Kerajaan Holing atau Kalinga dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Sima Kemudian tahun 664 Masehi Pendeta Buddha bernama Winning Beliau datang menerjemahkan kitab Buddha Hinayana Nah untuk peninggalannya berupa Prasasti Yang terdapat di desa Tukmas Tepatnya di Kapi Gunung Merbelbu Berikutnya ada Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya berdiri abad ke 7 Masehi Berpusat di sungai Muara Sungai Musi ya Muara Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan Masa kejayaannya yaitu saat dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa Peninggalannya ada peninggalan Kedukan Bukit Ada Prasasti Talangtuo Kemudian ada Prasasti Telaga Batu Untuk Candinya peninggalan yang berupa Candi Itu yang terkenal ada Candi Morobudun Nah jadi Candi Buddha itu contohnya Candi Borobudur Kemudian Sriwijaya itu terkenal dengan Kerajaan Maritim Nah kenapa? Karena wilayahnya itu meliputi Selat Malaka Kemudian Selat Sunda, Selat Kalimata Selat Sunda itu perbatasan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra Selat Malaka itu antara Sumatra dengan Pulau yang deretan ada Malaysia dan sebagainya yang Tingapura Kemudian untuk Selat Kalimata itu perbatasan antara yang Sumatra dengan Kalimantan Pulau Kalimantan Oke Kemudian untuk Sriwijaya terkenal juga Dengan Kerajaan sebagai pusat penyebaran agama Buddha Nah Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-11 Setelah diserang oleh Raja Kolamandala dari India Selatan Saat itu yang dipimpin oleh Raja Jadi pas saat Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Raja Sanggarama Wijaya Tunggawarman Nah diserang oleh Raja Kolamandala dari India Saat itu Sriwijaya mengalami kemunduran Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Bercaraan Islam Kerajaan Bercaraan Islam yang pertama yaitu ada Samudra Pasai Kedua Kerajaan Aceh Ketiga Kerajaan Demak Keempat Kerajaan Banten Kelima Kerajaan Ternate Tidore Keenam Kerajaan Goa Tau Nah yang pertama Kerajaan Samudra Pasai Samudra Pasai terletak di Sumule Pasai Lok Sumale tepatnya di Aceh Utara Nah didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh Masa kejayaannya saat itu dipimpin oleh Sultan Malik At-Tohir II Samudra Pasai terkenal dengan Kerajaan Islam Tertua di Indonesia Jadi sebutan dari Kerajaan Samudra Pasai itu termasuk Kerajaan Islam Tertua di Indonesia Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Kerajaan Aceh berdiri abad ke-16 Masehi Terletak di tepi Selat Malaka Raja pertamanya yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah Jadi raja pertama dari Kerajaan Aceh yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah Raja yang terkenal yaitu Sultan Iskandar Muda Jadi raja yang terkenalnya Sultan Iskandar Muda Nah saat itu kenapa terkenal beliau saat memimpin mempunyai kekuatan armada angkatan lauk yang terkuat Ya armada angkatan lauknya terkuat saat itu di daerah Selat Malaka Nah pada saat kepeminan Sultan Iskandar Muda Ada ulama yang mampu menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu Beliau adalah Sheikh Abdurra'uf Singkil Peninggalan untuk Kerajaan Aceh yaitu Masjid Raya Baitur Rahman Yang saat ini masih ada ya Masjid Raya Baitur Rahman Ketiga ada Kerajaan Demak Kerajaan Demak berdiri abad ke-15 Di daerah pantai utara Jawa Raja yang pertama yaitu Raden Patah Nah Raden Patah juga termasuk Keraja atau Sultan Yang saat itu mengalami masa kejayaannya Jadi Kerajaan Demak masa kejayaannya saat dipimpin oleh Raden Patah yang termasuk Raja Pertamanya Kemudian Pusat Penyebaran Agama Islam di Pulau Jawa saat itu sangat pesat Karena dalam penyebarannya dibantu oleh para wali Atau kita sebut dengan Wali Songo Nah beberapa wali Songo ada Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Gersik dan sebagainya Untuk berikutnya yang nomor 4 Kerajaan Islam yang bercorak ini Bercorak Islam maksudnya Itu ada yang keempat Kerajaan Banten Nah Kerajaan Banten berdiri pada awal abad ke-16 di daerah Banten Tokoh yang terkenal saat itu adalah Patahila Patahila dan Panembahan Yusuf Patahila itu sebutan dari Sunan Gunung Jati Jadi sebutan lainnya dari Sunan Gunung Jati itu Patahila Nah runtuhnya dari Kerajaan Banten itu saat Abdul Nasar Abdul Kahar Nah Abdul Nasar Abdul Kahar itu Sultan pengganti dari Sultan Agung Tirta Yasa Kenapa saat itu mengalami keruntuhan Karena pada saat itu Sultan Abdul Nasar Abdul Kahar Justru menjalin hubungan dengan penjajahan Yaitu penjajah negara Belanda Untuk peninggalannya Kerajaan Banten ada Masjid Agung Banten Yang kelima Kerajaan Bercorak Islam yang kelima Yaitu ada Ternate dan Tidore Ternate dan Tidore itu terletak di Kepulauan Maluku Utara Pendirinya, Raja Pendirinya atau Sultan Pendirinya Yaitu Sultan Zainal Abidin Itu pendiri Kerajaan yang Ternate Kemudian Sultan Muku itu pendiri Kerajaan yang Tidore Jadi ada dua, tadi Ternate dan Tidore Yang Sultan Zainal Abidin itu yang Ternate Untuk Sultan Muku itu pendiri Tidore Raja yang terkenal Yang terkenal Kerajaan Ternate Yaitu Sultan Baabullah Yang Sultan Muku itu untuk Kerajaan Tidore Jadi yang terkenalnya Untuk Sultan Baabullah itu Kerajaan Ternate Sultan Muku itu Kerajaan yang Tidore Berikutnya yang 6 Untuk Kerajaan Islam yang 6 ada Goa dan Talo Goa Talo itu termasuk Kerajaan Kembar di Sulawesi Selatan Tokoh yang terkenal yaitu ada Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin saat itu Beliau itu gigih melawan penjajah Belanda Jadi dia melawan penjajah Belanda Seputan yang terkenal dari Sultan Hasanuddin itu Ayam Jantan dari Timur Nah, julutan dari Sultan Hasanuddin itu Ayam Jantan dari Timur Saat itu Sultan Hasanuddin kalah melawan Belanda Dan dia harus meneratangani perjanjian Punga Iyak dengan Belanda Nah, akhirnya Goa Talo mengalami keruntuhan Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir Jangan lupa like, subscribe, dan komennya Jika ada pertanyaan dan komentar Tulis di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!